Intro Anak atau si buah hati adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Berbagai cara pengobatan mungkin sudah dilakukan para pasangan suami istri untuk memperoleh si buah hati. Mulai dari pengobatan secara medis maupun alternatif. Tetapi dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun hingga belasan tahun, si buah hati tak kunjung hadir. Bagi pasangan suami istri yang ingin atau mendambakan momongan atau si buah hati, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Silahkan pasangan suami istri untuk memeriksakan diri ke laboratorium untuk uji TORS, Toxoplasma, Rubella, CMV, dan Herpes. Kemungkinan besar pasangan suami istri tersebut mengidap penyakit TORS, di mana TORS dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, keguguran, jangin tidak berkembang, dan menyerang syaraf mata, otak, dan gerak. TORS dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Bagi penderita penyakit TORS, Toxoplasma, Rubella, CMV, dan Herpes tidak perlu cemas. Saat ini telah hadir Klinik Aquatrip Terapi Indonesia. TORS dapat disembuhkan. Nama saya Hairunisa, suami Korniawan. Saya menikah tahun 2007, 2 tahun kemudian baru punya anak. Nah, itu kasusnya apa? Saya dulu awal mulanya, diagnosa dokter itu terkena polikistik, kayak gista gitu, dan sulit hamil. Terus kemudian udah pengobatan kemana-mana, juga akhirnya hamil yang pertama. Terus keguguran, terus belum tahu kalau tokso, kena-kena TORS. Selang 7 bulan kemudian, tahun 2009 itu hamil lagi, dan keguguran lagi. Ternyata jaminnya juga nggak bergembang. Setelah itu saya baru periksa ternyata yang positif tokso-nya sama CMV. Saya cari-cari, dapat informasi dari teman-teman, kalau pengobatan di Prof. Juanda sini. Saya kegugurannya itu kan kemarin, kuret Maret 2011 kemarin, terus mulai minum obat 3 bulan. Sampai 3 bulan itu terus cek di sini, ternyata udah boleh hamil, tokso-nya udah negatif. Setelah itu ditambah 2 bulan lagi. Ternyata sampai 2 bulan itu, saya udah hamil yang ketiga ini, bulan Agustus. Langsung hamil, terus sama Pak Juanda disuruh minum sampai lahir. Ini juga awal mulanya waktu hamil 2 bulan, pernah terancam keguguran juga. Terus sama Pak Juanda disuruh minum obat pagi sore, ternyata juga Alhamdulillah selamat. Bayinya sehat sampai lahir, minumnya juga sampai lahir. Sedih, cemas, sama ya berharap punya keturunan, tapi ternyata kok keguguran. Ya kebetulan dua-duanya, kerjasama juga dua-duanya nyari pengobatan ke sana kemari, akhirnya disini juga dibantu sama suami. Saya pesan buat ibu-ibu yang mengalami riwayat seperti saya, udah keguguran dua kali, memang putus asa saat itu juga pasti ada, dan rasanya kayak udah menyerah, tapi ya tetap pokoknya semangat, semua obat itu, semua penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau kita yang paling utama kan berdoa sama yang kuasa, menurut keyakinan kita, sama obat-obat itu kan cuma usaha kita, semua pokoknya dua-duanya doa dan usaha itu harus ada. Semua itu pasti ada jalan insya Allah, sampai kita menemukan jawaban, itu pasti semua ada hikmahnya. Tidak, kebetulan ada teman yang pernah berhasil. Terus kan saya kebetulan enggak ketemu sama teman saya itu, terus saya buka-buka di internet, terus saya cari informasi langsung ke sini, dapat informasi dari sini, langsung ikut seminar. Saya setelah ikut seminar, dengar semua kok, tiba-tiba saya yakin insya Allah obat ini, saya yakin bisa sembuh, bisa berhasil. dibanding perkembangan yang lain, Alhamdulillah juga sama, malah lebih aktif dan lebih, pokoknya yang lebih daripada yang lain. Mungkin saya berani malah mendapat yang lebih daripada yang lain. Dan aktifnya juga aktif, sehat. Saya juga menilai, saya ambil hikmahnya, daripada yang lain-lain, saya mendapat keturunan lebih, lebih melewati jalan cerita yang sangat panjang, tapi Alhamdulillah, mendapat seorang anak yang, yang harus saya syukuri lah pokoknya, anak yang sehat, aktif. Dan ternyata, Tuhan itu Allah lebih sayang sama saya, dengan memberikan jalan yang terbaik lewat, lewat seperti ini. Terima kasih telah menonton!